kalau mau lawan gue itu pakai bukti sama fakta yang akurat jangan di turing cepu Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru mengalami kerugian di bidang ini ini kata dan faktanya seperti layaknya saudara kandung Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru seralu setia mendampingi adiknya seperti saat Nikita Mirzani menyambangi polis metro Jakarta Selatan pada Senin 18 November 2019 Fitri Salhuteru bersama kuasa hukum Nikita Mirzani pahami bahwa tampak menemani mantan istri Sajat Ukra kala itu Nikita Mirzani mendatangi ke polisian untuk mengantarkan Fitri Salhuteru yang menjadi saksi atas laporannya terhadap pengacara Elsa Sharif Nikita harus menghadirkan saksi yang mengetahui dimana dia dituduh sebagai informan dan seterusnya ukap kuasa hukum Nikita Mirzani pahami-pahami saat ditemui di kawasan polis metro Jakarta Selatan pada Senin 18.11.2019 dan apa kerugiannya dan kejadian seperti apa kebetulan yang banyak tahu adalah Kak Fitri dan Kak Fitri sendiri yang jelaskan di dalam pemeriksaan tadi seperti yang diketahui Elsa Sharif beberapa waktu lalu dilaporkan atas penyemeran nama baik karena menyebut Nikita Mirzani sebagai cepu atau informan kepolisian terkait artis-artis yang mengkonsumsi narkoba tuduhan Elsa Sharif ini ternyata berdampak kuat terhadap keseharian Nikita Mirzani hal tersebut juga dibenarkan oleh Fahmi Bahmit dan juga Fitri Salhuteru finansial dan moral ada ungkap Fahmi Bahmit karena damanya juga banyak buat kerjaan kita pun terganggu lanjut Fitri Salhuteru Fitri Salhuteru pun menceritakan beberapa bisnisnya dengan Nikita Mirzani yang terganggu akibat tuduhan Elsa Sharif tersebut ya kalau kalian pernah lihat saya sama Nikita Mirzani pernah produksi ZOL eh Nikita Mirzani sekarang udah gak ada nama Nikitanya ungkap Fitri Salhuteru saya pakai ZOL aja karena itu tadi begitu ada berita ini Nikita jadi cepu susah saya jualnya paparnya sama saya mau jadiin dia brand ambassador untuk produk saya Beauty House batal juga untuk muka Nikita Mirzani paparnya itu batal lanjut Fitri itu terbesar yang kita merasa didukian dengan saya aja belum yang lain-lain tambah Fitri Salhuteru saat itu Nikita Mirzani juga mengaku bahwa dirinya sampai dijauhi oleh beberapa rekan sesama artis karena mengira ia benar-benar informan polisi alias cepu itulah guys terkait kerugian Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru lalu bagaimana menurut kalian? jangan lupa komen di bawah, like, dan subscribe terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax